Nah, ada ide apa lagi sih pakai kelas point untuk memberiahkan kelas tetap muka? Kita ada namanya draggable objects, Bapak dan Ibu. Oh, ini sudah ada. Baik. Saya akan masuk ya ke draggable objects. Jadi, di draggable objects ini, Bapak dan Ibu, kan ini terlihat ya, saya pakai slides yang nggak bisa saya apa-apain. Maksudnya adalah saya nggak bisa ngegeser apa yang sudah ada di dalam slides. Kalau saya klik, dia masuk ke slide yang selanjutnya atau sebelumnya. Nah, gimana caranya untuk bisa ngegerak-gerakin? Saya keluar dulu dari edit mode. Bapak dan Ibu, saya akan setting, saya akan copy beberapa di sini ya, misalnya. Oke. Nah, objek-objek ini bisa saya sulap ya, Bapak dan Ibu. Jadi, misalnya saya pilih objek-objek ini, saya klik draggable objects, lalu saya aktifkan objeknya. Apa yang terjadi? Bukan sulap, bukan sihir. Jadi, saya buka lagi slideshow-nya, lalu saya klik di bagian bawah, ada icon draggable objects, seperti ini. Nah, dia terhighlight. Jadi, dia memberitahu objek mana yang bisa diseret sama Bapak dan Ibu. Misal, kita pakai name picker, gitu ya. Saya mau pilih satu nama sekarang. Ada Aziza Huda Wijayanti, ada orangnya, ada bu, gitu ya. Aziza, Aziza, bantu Ibu, coba silahkan Aziza tunjukkan ke Ibu di mana, Jakarta itu di mana. Coba diseret, maju ke depan, gitu ya. Jadi, Bapak dan Ibunya nih yang nyeret. Oh, yang ini masuk ke sini, misalnya. Oh, bagus sekali, betul. Jadi, Jakarta ada di sini ya. Tadi yang terpanggil adalah Aziza, kita bisa cek lagi. Nama Aziza, kita kasih bintang. Oh, good job, Aziza. Lalu, selanjutnya, Aziza pilih temannya, misalnya. Kita pakai name picker lagi, kita ubah ke tampilan kartu. Aziza suka popcorn. Oke, ternyata ada Supriyana. Silahkan Supriyana maju ke depan. Sekarang, Papua itu yang mana? Coba di dalam peta. Oke, yang warna hijau, Bu. Hijau kanan, seperti dinosaurus. Wah, di sini ternyata ya. Jadi, seperti itu. Dan, Bapak dan Ibu, ini bisa dikreasikan seluas-luasnya ya. Sebanyak-banyaknya sesuai dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu sendiri. Misal, saya ada satu contoh lagi. Saya sudah banyak contoh dragable object sebenarnya. Tapi yang paling mudah adalah, misalnya, kita mengajarkan untuk daur ulang. Nah, di sini saya ada daur ulang nih, di sini. Yuk, contoh daur ulang. Oke, tadi. Seperti yang tadi ya, bisa panggil satu-satu pakai. Ini saya pakai PowerPoint yang berbeda ya, Bapak dan Ibu. Saya perlihatkan lagi, saya ada dua PowerPoint yang saya gunakan. Ini yang tadi kita mainkan. Ini PowerPoint yang baru nih. Tapi, kelasnya nggak berubah. Tetap sama ya. Tetap sih tercepe-cepe. Oke, coba kita lihat name picture-nya masih sama apa nggak yang terbuka. Benar ya, masih Supriyana tadi ya. Supriyana, benar. Pilih lagi Supriyana. Bu, mau pakai roda aja. Ya udah, kita pakai roda ya. Saya pilih langsung dua orang ke depan. Bisa. Jadi, saya pilih dua orang. Satu, dua, tiga. Klik, pilih nama. Kebuka, Ardiana dan Muhammad Ismail mungkin ya. Ini namanya ya. Coba kita lihat namanya. Ya benar, Muhammad Ismail Jemarong. Wah, ini salah satu kelas wine school coach kita ya, trainer kita. Jadi, coba sama-sama ke depan. Mana sampah yang bisa didaur ulang sesuai dengan kriterianya. Itu, Bu. Botol yang warna hijau, itu kaca, Bu. Masuk kaca? Oh, iya masuk kaca. Lalu, ada botol susu juga, nemenin botol kaca, kecap. Oh, benar. Lalu, apa? Kertas berarti ke kertas. Nah, ini bisa dikreasikan bermacam-macam ya, benar-benar, Ibu. Ada tata surya, ada nama lukis terkenal, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah draggable objects. Sub indo by broth3rmax